selamat datang di video tutorial siswa Niro kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat bump seperti ini ini hanya bermain tekstur pen tidak menambah jumlah segmen jadi segmennya tetap hanya sekian ya tapi di sini tidak ada segmennya ini dikarenakan kita ditipu dengan tekstur aja jadi seolah-olah kayak timbul ini cocok banget kalau ketika akan bermain game ya membuat model game yang hanya dilihat dari jarak jauh ya Oke teman-teman kalau begitu langsung saja bagaimana proses cara kerjanya Oke teman-teman jadi untuk memulai bagaimana cara cara menggunakan tekstur pen khususnya untuk bump adalah proses gambar atau tampilan yang seolah-olah terlihat timbul ya ini cara kerja seperti apa langkah pertama teman-teman dipastikan dari objek yang sederhana ini boleh menggunakan objek lain juga boleh kita coba untuk edit mode dulu kemudian klik bagian atas ya terus kemudian saya tekan sorry saya aktifkan screen keynya dulu oke jadi eh kita bisa mencoba untuk tekan S aja teman-temannya kemudian agak sedikit tekan G lalu Z diarahkan kebawah seperti ini modelnya oke tampilnya akan seperti ini teman-teman jadi simple saja ini posisi saya pengen set origin to geometry dan nanti posisi ada di tengah ini ya kira-kira oke setelah sampai disini eh bagaimana cara kerjanya agar sedikit saya naikin atas nih kira-kira gini ya oke nah dari sini teman-teman nanti kita mencoba untuk menambahkan beberapa segmen itu menggunakan wire aktifkan dulu eh bukan menambah segmen disini menampilkan ini ya untuk ukurangkanya wire terus kemudian saya aktifkan yang modify saya tambahkan menggunakan deform kemudian saya menggunakan bevel pinggirannya supaya terlihat lebih ada tambahan seperti ini ya kira-kira kasih empat aja deh oke setelah sampai sini baru saya coba untuk apply selesai terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk bagaimana cara penerapannya menggunakan tekstur paint yang ada di sini di sini boleh di sini juga boleh sama aja ya teman-teman nah langkah pertama teman-teman dipastikan si objek ini saya kasih tekstur dulu menggunakan shader editor dan disini ada namanya kita cari di bagian sini ya ini sama aja ya ini sama-sama saja teman-teman apa yang kalian lakukan parameter yang di sini nanti di edit sama di sini sama aja bedanya di sini lebih luasnya kita bisa modifikasi dengan node-node yang lain kurang begini ya oke sampai di sini saya mencoba untuk konsentrasi untuk base card saya tidak gunakan karena saya bisa lebih luas untuk memberi warna di sini karena hari ini konsentrasinya hanya di bagian bump jadi saya hanya konsentrasi ini saya tekan n dulu deh saya sembunyikan saya klik saya sip A ya sip A lalu search lalu pilihnya di sini menggunakan image tekstur dulu nah itu dia sekali lagi teman-teman nanti dari sini baru saya coba konekkan dari color ini ke mark ya di konekkan ke Maria bukan kesini kalau ini adalah tekstur dasar hanya merubah merubah warna permukaan sedangkan inilah bagaimana ketika kita akan bermain bump nantinya ya oke terus kemudian kita buat new color baru oke untuk nanti gua recent brush brush brushnya saya klik new dulu dan di sini saya kasih nama bump atau tonjolan gitu ya oke di sini ada width sama height jadi gini ketika ini kan jumlahnya 1000 ya kalau misalkan di bawah 1000 nanti risikonya tonjolanya akan kasar nanti saya bedain ya mungkin ini bump saya ketik deh ini bump rendah gitu ya rendah resolusi rendah gitu ya resolusi rendah gitu ya resolusi rendah gitu ya saya buat dulu oke lalu saya klik new aja ya langsung aja langsung new oke ini saya buat rendah nanti jadi eh saya buat lagi baru ya saya buat lagi baru disini search ya image texture nah disini saya coba untuk membuat new tapi dengan bump resolusi tinggi nanti bedanya biar ketahuan ya resolusi tinggi gitu ya ceritanya dan disini eh saya coba kasih nilai teman-teman jadi eh saya kasih nilai 4000 ya makin besar nilainya makin bagus nanti kelihatan kok tapi nanti yang akan dipakai mana yang ini gitu ya oke lalu klik new aja langsung nah warna dasar adalah hitam warna dasar hitam oke dua-duanya hitam normal hitam oke oke terus kemudian dari sini eh kita bisa saya buat gini jadi saya buat dua posisi ya haha kayak nanti biar bedanya apa terjadinya kalau misalkan saya menggunakan yang resolusi tinggi atau resolusi yang rendah pengen terjadi gitu ya nanti ya biar-biar perbedaannya oke jadi dari sini baru baru saya tambahkan yang namanya BAM ya tambahkan lagi BAM search lalu BAM BAM satu aja klik disini langsung tempel aja tuk gitu ya dan terkadang ketika kita lupa di sini ya teman-teman jadi BAMnya tidak akan terlihat ya ketika digores maksudnya bagaimana jadi eh material ini kan tadi kan warnanya gitu ya warnanya tuh hitam dasarnya untuk si basicnya dari si BAMnya jadi emang dia mengenal warna hitam dan putih jadi makin putih itu makin menonjol hitam itu lebih ke dalam bedanya nah dari sini teman-teman saya coba untuk menggunakan tekstur pen tekstur pen ya di sini langsung hitam warnanya jadi kalau misalkan saya belum terlihat di sini kita bisa ke arah ke material disini yang saya tunjuk nah oke terus kemudian di sini warnanya saya ubah dasarnya saya pakai warna agak agak-agak babu seperti ini jadi simpel ya dasarnya terus kemudian saya coba menaikkan nilai metaliknya oke terus rok masih saya turunkan kurang lebih kayak gitu ya kayak ginilah kelihatannya ya oke bisa bisa lihat disini juga boleh eh tergantung kita tergantung kita ya eh nanti seperti apa model ini ya WFM saya matikan dulu deh ini mengganggu ya ini boleh saya naikkan ini mungkin putihnya agak terang nah kayak gini nah gitu ya kelihatan rok masih juga sama saya kira-kira begini nah itu dia warna agak kebiruan aja kali ya nah itu dia saya terang lihat nah oke kayak gini teman-teman kira-kira ya warnanya oke rok-nok juga boleh dinaikkan jangan lupa eh saya klik kanan saya set smooth pada si objeknya saya klik kanan saya set smooth ya kurang lebih eh setelah itu baru saya coba untuk melakukan proses yang namanya eh bagaimana ketika kita ingin kelihatan bam saat ini belum kelihatan bam di karena normal jadi ketika saya kondisi di normal ini teman-teman itu nanti ketika saya menggunakan tekstur pen itu tidak terjadi apa-apa ya dikarenakan masih kondisi normal makanya ini harus dipindahkan terkadang lupa disini ini saya naik ke atas nah nanti warna agak berbeda lebih terlihat ya lebih terlihat lebih menonjol itu dia bedanya jadi kalau normal warna kayak gini kayak lagi oke maaf saya tarik kemari kayak gini tapi kalau ketika saya hike ada konsentrasi disini wow gede sih warnanya oke ini tergantung dari sini kita tergantung main disini aja deh Oke Roknya juga sama tergantung kita mainkan dimana oke warnanya juga sama kalau mau agak sedikit gelap kayak gini juga boleh oke sip ini selera ya teman-teman warnanya bebas nah sekarang teman-teman saya menggunakan tadi yang pertama adalah resolusi rendah ya jadi kalau teman-teman kalian klik di bagian pembukaan di sini ya kalau saya goreng warna hitam ya jadi ini warna hitam bisa dipindah kanan kiri dengan cara tekan X nah itu pindah blok-blok jadi kelihatannya X nya oke kemudian saya coba goreng nah ini resolusi rendah teman-teman resolusi rendah dikarenakan efeknya akan terjadi seperti ini pecah-pecah nah pecah-pecah nih teman-teman dia ini resolusi rendah ya resikonya dan sedangkan kalau saya menggunakan resolusi yang tinggi yang bawah ini yang tinggi nanti akan lebih bagus pada saat digoresnya itu ya tapi mempengaruhi ya komputernya jadi ya berat gitu ya oke saya coba sekarang pakai versi yang pakai settingan yang berat ya saya coba tarik dari ini saya putuskan dulu ya saya putuskan gitu ya lalu saya gores pakai gini ya saya tarik kemarin ya hai tuh gitu ya belum terjadi apa belum belum terjadi apa dikarenakan disini kondisinya yang kita gunakan adalah resolusi rendah tadinya ini belum terjadi kalau rendah dan udah udah ada efeknya kalau tinggi yang saat ini ya itu kelihatannya klik ketika saya klik disini dia akan terpengaruhin disini sekarang saya gores menggunakan resolusi yang tinggi ya ya teman-teman jadi ketika saya gores nah ini kena efek nih kepencet tadi oke nah cara menghilangkan bagaimana nggak usah khawatir tekan aja klik ini lalu saya tekan X tuang karna hitam nah dia akan kembali normal lagi gitu ya saya kembali pakai brush terus kembali saya tekan X sorry putih maksudnya ya pilihnya baru saya gores ketika saya gores teman-teman nanti kita bisa bahwa dia lebih bagus lebih harus dari yang tadi nah lebih harus ya gitu kalau tadi kan agak pecah-pecah tuh nah sih lumayan lebih bagus tadi pecahnya kelihatan banget ya itu bedanya teman-teman ya oke seperti saya sampaikan jadi temen-temen kalau kepengen tahu cara fungsi kerja dari brush ini temen-temen boleh lihat di video yang pertama ya waktu saya menjelaskan basic part pertama mengenai tekstur paint yaitu bagaimana membuat Apple dan mungkin labu ya ini tepat keduanya teman-teman yang oke dari sini teman-teman bisa mengatur sekali lagi caranya dengan cara tekstur disini ada namanya kayak fall off ada stroke ya ada fall off nah untuk apa sih jadi kalau fall off ini model dari bentuknya nah kalau kita pelatihkan kayak gini hasilnya oke kalau yang berikutnya nomor dua kayak gini boleh dicoba-coba agak lebar tanya nomor tiga akan seperti ini dan nomor empat dan seterusnya boleh dicoba-coba sendiri kayak gini ya jadi terus yang berikutnya seperti ini dan yang terakhir teman-teman boleh coba lagi nanti yang ini kalau ini kepengen bener-bener yang kotak ya jadi bener-bener kotak flat gitu ya tidak nonjol ini sebenarnya nggak nonjol kalau dilihat gini nggak nonjol cuma mata kita ditipe oleh permainan cahaya lightingnya saja oke saya kembalikan lagi ke awal klik disini lalu saya pilih hitam klik tuang disini oke oke ya jadi teman-teman bisa menggunakan brush sekali lagi bisa menggunakan stroke juga dan cara mainnya gimana sih kayak gini jadi gini teman-teman jadi normalnya sendiri kalau kita buat default normalnya ini kalau ini saya hapus ya ini saya hapus gitu ya jadi normal kayak gini kalau ini kondisi normal ya oke jadi kalau saya gores dia bentuknya kayak gini awalnya eh jadi klik disini eh tonton klik disini untuk mengatur kira-kira eh lancip atau enggak disini mainnya klik gini terus geser sedikit segini nah baru digores nah nanti klik lagi disini baru digores lagi ke atas ya atau paling gampang yang mudahnya begini paling gampang klik sekali klik sekali aja nah klik sekali biar kelihatan eh runcing atau enggak runcing itu tergantung dari yang ada disini kalau makin kini kesini biasanya makin runcing biasanya gitu ya makin runcing gitu ya nah ketika saya sudah mulai agak ke atas kesini itu udah mulai agak berbeda nah tidak runcing lagi ya cara kerjanya gitu ya teman-teman jadi hanya bermain kan kesana kalau makin kesana nanti makin beda runcing ini ngebacanya di sini jadi kayak gitu ya oke jadi dipastikan ini dimainkan di kebawah ini nah gitu ya kalau kebawah kebawah kalau kemarin nanti kebalikannya jadi dia agak kayak blesek ke dalam oke cara kejigit ya oke eh itu prosesnya ini saya tuang kembali klik ke awal warna hitam kembali saya beres terus beres saya konsentrasi mungkin konsentrasi saat ini adalah saya menggunakan yang normal aja dulu disini defaultnya jadi disini ada namanya struk struk ini kalau misalkan spasenya saya banyakin ini kan 10 defaultnya saya kecilin nih jadi kalau saya tarik kemari biasa aja garakannya kayak gini tapi ketika saya klik menggunakan spas yang lebih banyak nanti dia akan jaraknya akan lebih jauh-jauh ya itu boleh kalian atur sendiri secara pribadi jadi kalau makin besar berarti jaraknya makin jauh dan makin besar lagi dia makin jauh dan begitu pula ya seterusnya oke ya jadi kita bisa melihat bahwa seperti itu modelnya dan teman-teman juga bisa mengatur dari eh disini ada namanya jitter kalau jitter saya misalkan saya kepengen agak sedikit jauh sedikit agar lebih deket terus kemudian eh saya banyakin jumlahnya ya jadi ketika saya semprot dia agak mulai ngacak prosesnya ya mulai ngacak ya saya kecilkan dulu untuk mengecilkannya temen bisa bisa menggunakan F tekan F kecilin boleh F aja kecil kayak gini boleh atau F lagi besar juga boleh itu untuk radiusnya kalau untuk strength teman-teman tinggal shift F aja sangat apakah mau lebih transparan atau di pekat semprotannya gitu ya semprotannya kurang lebih kalau saya kecil gini nanti dia 0,3 shift F saya besarin 0,9 berarti seperti itu cara kerjanya ya oke resikonya apa resikonya adalah ketika saya tekan shift F lalu saya kecilkan nanti ketika saya mulai melakukan proses yang namanya semprotan dia tidak kuat pulang lemah gitu ya lemah jatanya lemah tapi ketika saya tarik strengthnya sini agak beda ketika saya tarik kemarin dia saya agak kuat lagi gitu ya dan makin kuat gitu ya oke temen-temen jadi itu cara kerjanya nah disini untuk ada namanya kayak stroke ada namanya kayak jitter nih kalau kalau saya banyaknya dia nyebar semprotannya temen-temen jadi kalau misalkan saya buat disini contoh misalkan saya buat kecil lagi ya terus saya gores nah dia mulai nyebar tidak lurus lain dengan kalau misalkan disini saya kecilin gini dia akan lurus nah gitu ya lain kalau saya banyakin dia akan lebih mulai ngacak gitu ya nah untuk jaraknya itu tergantung dari sininya jarak-jarak antara kotot titiknya nah terserah kalian lagi mana caranya tinggal diatur aja oke ini saya matikan dulu saya hanya bermain di bagian sini terus kemudian saya menggunakan line ini kita juga bisa mencoba untuk membuat garis jadi dari sini kemari lurus dan dia akan lurus seperti itu kalau memang mau rapat temen-temen tinggal dipanyakin dan dia akan makin rapat nah karena tidak renggang sorry kalau kurang kebawah dia makin rapat nah kayak gitu ya jadi bisa bisa kita atur seberapa inginnya yang kita inginkan nah seakan mau dibanyakin saya naikin lagi di atas kayak gitu oke ini makin lebar lagi oke seperti itu nah dari sini temen-temen juga bisa mencoba untuk selain menggunakan brush tadi temen-temen ya kita juga bisa mengontrol dari keseluruhan ya dari keseluruhan itu udah kita bisa mengainkan di sini di strength-nya temen-temen kalau saya kurangin dia akan lebih lemah untuk sifat tonjolannya tapi ketika saya naikkan dia makin kuat itu dia oke normal 100 oke selanjutnya di sini kita bisa mencoba menggunakan yang namanya saya geser kebawah oke dan di sini kita bisa mencoba untuk menggunakan tekstur tekstur bisa di sini bisa di sini sama aja jadi saya coba ke bagian yang ada gambar kayak obeng dan tools di sini ya temen-temen tinggal dicoba untuk geser kebawah cari namanya tekstur nah di bagian teksturnya saya klik new saja tuk gitu ya terus saya klik tombol yang sebelah kanan ini show tekstur tekstur tab ya jadi ini sebenarnya material ini namet tools di sini nanti ada hubungannya dengan yang ada di bawah sini jadi ketika saya nanti mulai klik yang ada di sini dia akan pindah kemari perhatikan ya klik nah dia yang pindah kemari jadi untuk mengambil teksturnya di sini temen-temen kalian boleh mengambilkan tekstur boleh mengambil tekstur sendiri boleh yang intinya warna hitam dan putih dan kalau mau bikin langsung ngambil yang sudah ada juga boleh di sini silahkan ya klik di sini saya pilih misalkan cloud setelah cloud dan saya mencoba untuk mulai proses menggores di sini ya temen-temen ya pelan-pelannya jadi saya besarin oke kemudian saya coba gores nah kayak gitu jadinya ini kayak benjol-benjol teksturnya dari sana otomatis gitu ya jadi temen-temen bisa mengatur di sini tingkat ke detailnya seperti apa ketika saya klik dan seperti apa dan kemudian temen-temen juga bisa mengatur besar kecil size-nya apakah mau lebih lembut ketika disemprot agak lembut ya agak smooth gitu ya smooth nah ini tergantung kalau ini kan terlalu kuat nih temen-temen juga bisa melakukan proses yang namanya menggunakan strength ini juga boleh jadi agak sedikit smooth tipis-tipis sekali juga boleh silahkan atau mau diatur kayak gini juga boleh detail agak detail agak smooth juga boleh tergantung kalian ya seperti apa yang kalian inginkan jadi bisa lebih smooth oke bagus banget nih kalau jadi fungsi untuk apa sih kita belajar seperti ini jadi temen-temen ini tetap jumlah segmennya kalau saya aktifkan rangkanya dia tetap segini tidak banyak seperti awal tapi kita hanya ditipu oleh gambaran aja ya seperti ini hasilnya simple sederhana nah ini tergantung nanti untuk warna warna bisa diganti gak sih bisa diganti dari yang ada di sini ya tinggal diganti warnanya apakah warna merah kuning biru itu bebas bebas ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing apakah warna kuning atau merah warna gradien juga bisa itu gak masalah temen-temen jadi menggunakan color rem jadi kita menggunakan gradasi ya atau warna yang ada di sini juga ada untuk lanjutannya hari ini lebih fokus ke bagian BAM oke temen-temen itu saja yang saya bisa jelaskan saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna jangan lupa temen-temen like subscribe dan aktifkan loncengnya juga agar temen-temen tidak ketinggalan video terbaru dari saya sebelumnya kalau begitu kita akan ketemu lagi dengan materi berbeda sekian terima kasih selamat menikmati